Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa revolusi TV online dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Bersama saya S.G. Arifin, inilah berita selengkapnya. Sebanyak 177 desa di Kabupaten Karawang pada hari Minggu laksanakan pemilihan kepala desa atau pilkades secara serempak. Pemungutan suara untuk pilkades 2021 diselenggarakan tidak seperti pilkades sebelumnya yang biasanya tempat pemungutan suara dipusatkan di satu tempat. Pilkades kali ini dilaksanakan dengan pembagian tempat pemungutan berdasarkan wilayah pemungutan suara dan dibagi per tempat pemungutan suara atau TPS. Seperti halnya di Desa Pasir Talaga, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Karawang. Dalam pencoblosan atau memberikan hak pilihnya warga Pasir Talaga yang sudah ditetapkan menjadi DPT mendatangi TPS masing-masing. Begitu pula dengan para calon kades yang ada di desa tersebut. Setelah melalui proses dan penghitungan yang dimulai jam 14 waktu Indonesia Barat hingga selesai, dan dalam hitungan quick count di beberapa TPS, Hajah Yani Utari Indrayani unggul untuk sementara. Para simpatisan dan pendukungnya pun sudah sambut gembira dengan adanya kabar tersebut dan mereka yakin bahwa dukungannya akan tetap unggul sampai akhir perhitungan yang dilaksanakan di tiap TPS. Hingga akhir penghitungan suara dua, Hajah Yani Utari Indrayani tetap unggul dan dengan selisih yang cukup jauh dari lawan-lawannya. Suara petasan dan riu para pendukung dan simpatisan sambut kemenangan Hajah Yani dengan gembira dan haru. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Tidak berhasil berhasil berhasil. Terima kasih. Satu bintang yuk. Djamlah. Tidak berhasil 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 berharap di kanak-kanak-kanak ini. Juga kepada seluruh masyarakat warga Pasir Kalangan Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya Telah memilih saya terjadi durah Pasir Kalangan Puji syukur, mari kita menjatuhkan kehadiratan ilahi lobi Pada hari ini kita berkumpul untuk Untuk merayakan kemenangan Ibu Haji Utari Yanni Ginda Yanni Pertama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada seluruh warga masyarakat Pasir Kalangan Khususnya kepada tim Lera Warpohai Selama 2 tahun berjuang tidak pernah kenal semangat Sampai hari terakhir tetap semangat ini Mereka Apa-apa, nanya Seorang-seorang tua Seorang-seorang tua Semua yang hadir mengucapkan selamat dan berangkulan rayakan kemenangan Bohai atau Boboto Hajah Yani bersyukur dan bergembira sambut dukungannya menang mutlak di Pilkades Pasir Talaga Yopi Iskandar, Revolusi TV, Karawang Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Zia Ripin, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh